Hai tuntas ya baik apa bangkar ini penyaji duat dari terakhir Pak oke dari kapalnya ya sudah masuk ya ada 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 bu ya oke oke jatah oke saya mulai Selamat siang semua Salam sejahtera bagi kita semua Yang terhormat Dewan Penguji Pak Bandar Kemudian Pak Kuputs Dan Saya pada siang ini Untuk memaparkan hasil Pelaksanaan aktualisasi saya Yang telah saya kerjakan selama satu bulan Belakangan ini Ada pun Yang saya angkat adalah Esensi manajemen referensi berbasis Dalam jaringan, daring atau yang lebih Online Di program studi teknik geologi Universitas Sriwijaya Pelaksanaan ini adalah bagian Dari Latsar 2020 kerjasama Antara Pesiklat Kemendikbud dan Balai Diklat Keagaman Palembang Nama saya Satkar Universitas Sriwijaya Angkatan 5 Dibimbing oleh Bu Efrilia dan Mentor saya Pimpinan Pak Irsyadiani Ada pun ini outline Dari materi saya Yang pertama adalah latar belakang Langsung masuk ke hasil aktualisasinya Kemudian Matrix habituasi Terakhir adalah penutup Kesimpulan maupun saran Latar belakang saya ini Berbasis berdasarkan Aturan yang terakhir yaitu Peraturan LAN nomor 12 tahun 2018 Dimana pasal 18 adalah Pelaksanaan Latsar bagi CPNS Itu harus melalui Evaluasi aktualisasi Yaitu Rancangan serta Habituasi Rancangan sudah saya tempuh pada 3 Maret kemarin Dan saat ini hari ini adalah evaluasi habituasinya pada 15 April Berikutnya masuk ke hasil aktualisasi Saya ada 6 kegiatan yang telah saya laksanakan Yang pertama adalah Melakukan koordinasi dengan pimpinan dan mentor Kemudian Berikut evidence saya Yaitu adalah Di sebelah kanan itu Koordinasi saya dengan mentor Pak Irsyadi Kemudian Ini surat usulan saya Untuk janji temu dengan pimpinan saya Bu Iwi, Ketua Program Studi Dan Pak Irsyadi Selaku mentor dan ketua jurusan Saran dari pimpinan Ada dua hasilnya Yaitu saran pimpinan dan saran mentor Pimpinan menyarankan Bu Dr. Endang Wiwi Peserta sosialisasi melibatkan mahasiswa tingkat akhir Karena pada saat rancangan aktualisasi Target audiens saya Yaitu hanya himpunan mahasiswa teknik geologi Yang mana mereka dominan di Angkatan-angkatan tahun ketiga Tapi pimpinan juga menyarankan Tingkat akhir juga Yang entah itu Memasuki tahun keempat Maupun tahun kelima Kemudian saran mentor Pak Irsyadi memberi saran Saat pelaksanaan aktualisasi ini Sebelum saya melakukan literatur collecting Pengumpulan Scientific article Itu baiknya memperhatikan Arsip oleh Purpus Unsri Karena Purpus juga sudah Mengembangkan Sudah mengembangkan digital library ini Dan itu saya aktualkan Saran-saran kedua ini Saya aktualkan di Kegiatan tiga dan kegiatan empat Berikutnya masuk ke aktualisasi kedua Yaitu menyiapkan akun research gate Dan Mendeley Buktinya Jadi tahapannya adalah Menghubungi pihak ICT Karena sebagai informasi Untuk akun research gate dan Mendeley ini Dari platform ini Dua platform ini Tidak bisa Bisa registrasinya Hanya melalui akun email yang terafiliasi Salah satunya Kalau di institusi kami Itu ada Unsri Jadi unsri.ac.id Seperti itu Nah Itu Kemudian Buktinya adalah Jadi dari Target audience Itu saya arahkan Untuk bergabung Ke Apa Saya daftarkan Emailnya Untuk tergabung Ke Email afiliasi Yaitu melalui Pihak ICT Di sini di foto Di gambar yang bawah Ini surat pengajuan Ke ICT Itu Untuk Eviden saya Untuk meminta izin Atau permit Dibukanya Akses Ada 88 Email Ini salah satu Tampilan emailnya Kemudian Yang sudah Mendapatkan Hingga saat ini Itu 82 Sudah mencapai 93% Kemudian Yang lainnya Masih Belum Mungkin Tidak Tidak Diaktifasi Oleh Mahasiswanya Kemudian Hasil Akses Mail Hasilnya Adalah Akses Mail Afiliasi Student Unsri Jadi Contoh Biasanya Mahasiswa Kalau masih Baru At Student .unsri.ac Id Sehingga Bisa Register ke Research Gate Dengan begitu Dengan mereka Memiliki email Afiliasi Itu Bisa Register ke Research Gate Maupun Mendeley Yang nanti Masuk ke Bagian Dari Kegiatan Ketiga Demikian Untuk Kegiatan Kedua Berikutnya Masuk ke Kegiatan Ketiga Ini Kegiatan Saya Melakukan Sosialisasi Kepada KMTG Terkait Cara Mencari Sumber Referensi Yang Berputasi Ini Kegiatan Yang pada Saat Di RA Target Saya Adalah Sosialisasinya KMTG Nah Disini Saya Akhirnya Mengaktualkan Sebagai Respon Saya Terhadap Masukan Dari Masukan Dan Saran Dari Pimpinan Itu Melibatkan Juga Mahasiswa Tingkat Akhir Sehingga Dengan Begitu Saya Buktinya Adalah Saya Tidak Hanya Berdasarkan Surat Yang Saya Tampilkan Disini Kepada Rizky Reynaldi Ketua HMTG Tapi Saya Open Public Juga Melalui Instagram Di Atas Gambar Atas Ini Ada Salah Satu Bukti Publikasi Saya Jadi Saya Mempublikasikan Acara Ini Seperti Seperti Informasi Agar Audiensnya Bisa Juga Lebih Luas Tidak Hanya HMTG Demikian Kemudian Ada pun Dalam Pelaksanaan Kegiatan Ketiga Ini Saya Sudah Menemukan Kendala Salah Satunya Seperti Wabah COVID Dan Sebagainya Karena Sosialisasi Ini Pada Saat Rancangan Itu Itu Akan Di Wujudkan Dalam Tatap Muka Namun Saya Sudah Berkomunikasi Dengan Kud Saya Bu Efrelia Bagaimana Kalau Melalui Daring Virtual Conference Sehingga Itu Pelaksanaan Pada Tanggal 26 Maret Jadi Mungkin Belum Seperti Sekarang Yang Semua Aplikasi Akhirnya Terbuka Itu Saya Menggunakan Google Meet Ini Juga Aplikasi Resmi Karena Unseri Institusi Saya Sudah Memiliki Premium Account Dari Google Meet Sehingga Ini Saya Membuat Menambahkan Bukti Saya Menambahkan Bukti Panduan Webinar Jadi Cara Bergabung Menggunakan Untuk Mengikuti Google Meet Ini Melalui Virtual Conference Kemudian Dari Tahapan Yang Kelima Ini Mengadakan Sosialisasi Secara Virtual Conference Ya Ini Improvisasi Setelah Koordinasi Dengan Mentor Saya Masuk Ke Kegiatan Keempat Kegiatan Keempat Yaitu Mengundus Scientific Artikel Paper Terbitan 10 Tahun Terakhir Seperti Itu Kemudian Ini Di Kegiatan Inilah Saya Mewujudkan Saran Dari Mentor Saya Pak Irsyadi Agar Coba Lihat dulu Arsiparis Dari Pihak Purpus Unsri Ternyata Sudah Saya sudah Melakukannya Melalui Akses Digital Library Purpus Takaan Unsri Itu Ternyata Untuk Di bidang Geologi Purpus Unsri Sudah Sudah Subscribe 13 Jurnal 13 Jurnal Yang ini Ada Tabulasinya Sudah Saya Sampaikan Juga Linknya Itu Berdasarkan Volumenya Tidak Semua Volumenya Jadi Contoh Untuk Jurnal Kedua Journal Of Paleogeography Volume 7 Tahun 2018 Sampai Tahun 2020 Sehingga Pada Saat Kegiatan Aktualisasi Ini Berjalan Saya Tidak Lagi Mengumpulkan Scientific Artikel Dari Jurnal 13 Jurnal Ini Itu Tujuannya Juga Saya Bisa Memahami Masukan Dari Pak Mentor Saya Itu Agar Tidak Redundan Jadi Kegiatan Saya Ini Lebih Kepada Pengkayaan Arsip Literatur Jadi Kalau Mungkin Purpus Sudah Punya Silahkan Karena Itu Terbuka Di Open Akses Dan Bisa Dilakukan Di Rumah Masing-masing Mahasiswa Tidak Perlu Akses Ke Perpustakaan Sehingga Berikutnya Pada saat Pelaksanaan Ini Saya Mendownload Atau Mengunduh Sekitar 821 Artikel Itu Di Antaranya Ini Resmi Maksudnya Saya Tidak Melalui Hacker Atau Sebagainya Saya Melalui Research Gate Kemudian Ada Pada Platform OneSearch OneSearch Ini Miliknya Perpustakaan Indonesia Kemudian Yang Terakhir Adalah Science Direct Pada saat Di Research Gate Ini Saya Lampirkan Statistik Saya Berdasarkan Diagram Aktivitas Saya Selama Pengunduhan Artikel Tersebut Yang Mana Di Research Gate Mencapai 200-300 Artikel Kemudian Nanti Lainnya Di OneSearch Science Direct Demikian Untuk Kegiatan Keempat Masuk Ke Kegiatan Lima Ini Merupakan Core Dari Kegiatan Saya Yaitu Menuntaskan Program Digital Library Perpustakaan Perpustakaan Ini Mungkin Untuk Instansi Saya Khususnya Di Program Studi Ini Adalah Satu Inovasi Tersendiri Karena Mahasiswa Tidak Lagi Membaca Di Ruang Baca Tetapi Bisa Menggunakan Perangkat Dari Digital Library Yang Saya Kembangkan Pada Saat Program Aktualisasi Lebihnya Adalah Tanpa Ada Batasan Waktu Dan Ruang Sehingga Mahasiswa Bisa Mengakses Di Luar Jam Kerja Dan Sebagainya Itu Saya Menggunakan Platform Mandly Jadi Dari Platform Mandly Ini Saya Sudah Upload 821 Scientific Artikel Yang Mana Ini Saya Sudah Download Di Kegiatan Keempat Kemudian Sebelum Saya Unduh Itu Saya Ada Membuat Sortasi Jadi Menseleksi Berdasarkan KBK Jadi Kalau KBK Di Geologi Itu Umumnya Saya Membagi Menjadi Sekitar 18 KBK 18 Topik KBK Ini Ada Caknya Yang Mana Yang Paling Besar Ternyata Artikel Terbanyak Itu Ada Di Topik Geologi Struktur Mencapai 213 Artikel Kemudian Batu Batubara Mencapai 240 244 Karena Batubara Ini Bidang Bidang Saya Jadi Kebanyakan Arsip Arsip Saya yang Saya upload Seperti itu Jadi Mencapai 244 Artikel Ini bisa Diakses Langsung Ini saya Sudah Menyadur Entah Di PowerPoint Ataupun Di Report Di Laporan Saya Sudah Menyampaikan Link Yang Bisa Terakses Di Main Ini Kemudian Di Main Ini Sampai Saat Maaf Di Main Ini Sampai Saat Ini Ini Ada Bukti Tampilan Ini Saya Operator Saya Admin Dan Saya Founder Dari Neogen RG Neogen RG Ini Bagian Dari Singkatan New Geology Energy Reference Group Seperti Berikutnya Masuk Ke Program Aktualisasi Yang Ke 6 Ini Penutupnya Jadi Evaluasi Setelah Saya Membangun Digi Leap Ini Saya Mengharapkan Feedback Dari Para Peserta Yang Mengikuti Sosialisasi Di Kegiatan Ketiga Kemudian Digi Leap Digi Leap Tuntas Di Sekitar Tanggal 1 Sampai 4 April Sehingga Kemudian Saya Melakukan Evaluasi Ini Di Tanggal 6 April Sampai Terakhir Penyusunan Report Ini Di Tanggal 10 Itu Ternyata Program Digi Lib saya Ini Digital Library Saya Sudah Mencapai 38 Member 39 Member Ternyata Perhari Ini Kemudian Ada pun Member Saya Lampirkan Di Sebelah Ini Member Juga Lintas Lintas Gender Tidak Hanya Yang Cowok Tapi Juga Yang Cewek Kemudian Membernya Juga Tidak Hanya Mahasiswa Ternyata Ada Rekan Rekan Sejawat Saya Yang Masih Di Disiplin Ilmu Yang Sama Ini Contoh Ada Pak Budi Setiawan Kemudian Ada Lagi Rekan Dosen Di Jurusan Pertambangan Kemudian Berikutnya Kuisyoner Saya Dari 88 Responden Yang Telah Register Kemendly Itu Ada 40 Responder Ini Saya Tampilkan Di Chart Ini Ini Bukan Saya Buat Tapi Sudah Sistem Dari Kuisyoner Ini Ada Yang Merah Batang Diagram Batang Merah Ini 40 Responder Dan Yang Tergabung Dalam Digilip Neogen RG Itu Dalam Rentang Waktu Satu Minggu Setelah Penuntasan Digilip Itu Mencapai 38 Member Jadi Memang Sampai Saat Ini Secara Angka Memang Masih Sedikit 39 Tapi Kalau Dilihat Progresnya Selama Seminggu Ini Menjadikan Saya Feedback Yang Membuat Saya Optimis Sebenarnya Demikian Untuk Kegiatan Kenam Dan Merupakan Kegiatan Penutup Saya Ini Kemudian Setelah Hasil Kegiatan Masuk Outline Dari Metrix Habituasi Jadi Selama Penerapan Kegiatan Tersebut Implementasinya Terhadap Nilai Aneka Itu Mencapai Jadi Di Sebelah Kanan Ada Total Yaitu Kalau Secara Itu Paling Banyak Saya Menerapkan Secara Akuntabilitas Dan Poin K K Ini Komitmen Mutu Karena Hampir Di Setiap Kegiatan Tersebar Poin Akuntabilitas Dan Komitmen Mutu Dan Dari Hitungan Angka Memang Terbanyak Di Akuntabilitas Dan Komitmen Mutu Kemudian Matrix Berikutnya Adalah Implementasi Terhadap Sisi Misi Dan Tata Nilai Organisasi Ya Maaf Pak Ini Bisa Berangkali Dilanjutkan Pak Ibu Abril Ya Saya Kira Sudah Banyak Catatannya Gitu Ya Oke Baik Baik Ya Cukup Mungkin Jadwal Juga Sudah Kesimpulan Juga Bisa Didengar Sebetulnya Itu Kan Matrix Tiga Tiga Matrix Ya 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 Baik Kalau Bisa Dikover Oleh Pak Bandar Kita Cukupkan Ya Pak Bandar Ya Pak Paranya Ya Ya Oke Baik Kita Selesai Ya Steve Untuk Paparan Kita Beri Kesempatan Ke Pak Mentor Memberikan Penguatan Terhadap Apa yang Sudah Dilakukan Silahkan Pak Mentor Maaf Pak Irshadi Suara Belum Masuk Pak Sepertinya Sama Seperti Tadi Peserta Sudah Terdengar Pak Siap Pak Terima Kasih Pak Baik Saya Sampaikan Bahwa Selama Proses Apa Namanya Konsultasi Pak Stefanus Sudah Menunjukkan Apa Namanya Progres yang Sangat Baik Dan Saya Lihat Apa yang Dikerjakan Pak Stefanus Ini Sangat Mendukung Untuk Giatan Di Fakultas Teknik Secara Khusus Apalagi Dan Punsil Secara Umum Harapan Saya Mungkin Kalau Sudah Selesai Ini Bisa Dikembangkan Lagi Sehingga Kedepannya Yang Dikerjakan Pak Stefanus Ini Bisa Diterapkan Di Fakultas Teknik Karena Sangat Mendukung Untuk Mencari Referensi Bagi Mahasiswa Terutama Mahasiswa Tingkat Akhir Karena Itulah Khususan Kita Dalam Mencari Referensi Ini Jadi Yang Dikerjakan Pak Stefanus Ini Sangat Baik Dan Terima kasih Juga Buat Mentornya Bahwa Sebenarnya Begini Menurut saya Adalah Kita Umum Saja Barangkali Tapi Nanti Ada Beberapa Hal Yang Ingin Saya Tanyakan Terkait Dengan Laporan Aktualisasinya Mungkin Bapak Adalah Orang Yang Beruntung Mendapatkan Apa Namanya Peserta Aktualisasi Ini Karena Menurut Saya Setelah Saya Cerna Tadi Beberapa Poin Disampaikan Bahwa Saya Berpikir Begini Kok Anaknya Jidus Banget Walaupun Misalnya Saya Apa Namanya Masih Minim Apa Namanya Ilmu Saya Tentang Hal-hal IT Tapi Menurut saya Adalah Pak Mentor Adalah Orang Yang Beruntung Mendapatkan Apa Namanya Dosen Yang Baru Di Unit Kerja Bapak Terus Disampaikan Juga Oleh Mentor Bahwa Selain Yang Ini Nanti Barangkali Akan Dikembangkan Dan Dikembangkan Dan Akan Dikembangkan Seperti Itu Sehingga Nanti Menjadi Fakultas Yang Luar Biasa Menurut Saya Yang Sehingga Nanti Tidak Hanya Nasional Akan Tetapi Nanti Bisa Mendunia Seperti Itu Terus Barangkali Ini Yang Ingin Saya Tanyakan Kepada Step Bahwa Apa Namanya Tadi Pelafon Memble 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 Telah Artikel Terus Tadi Itu Apa Namanya Cara Atau Pembuatannya Seperti Apa Bisa Nggak Misalnya Disare Ke Kita Atau Dipideokan Ke Kita Detail Apa Namanya Pembuatannya Saya Kurang Paham Apakah Dibuat Apa Diapain Gitu Maksud saya Baik Sharing Screen Terima kasih Pak Bandar Atas Pertanyaannya Mungkin Saya Coba Buka Mind Lay Saya Jadi Ini Sebenarnya Saya Hanya Memanfaatkan Platform Yang Sudah Dikembangkan Bukan Dari Pihak Industri Tapi Sudah Global Jadi Saya Sifatnya Memang Optimasi Saja Ini Ini Di Tampilan Ini Ini Adalah Tampilan Layout Mendeley Jadi Mendeley Di sini Gate Reference Manager Ini Saya Kemudian Berikutnya Ini Neogen RG Ini Ruang Atau Ruangan Yang Saya Buat Jadi Untuk Meng Upload Artikelnya Jadi Kalau Misalnya Saya Sebagai Pengguna Sebentar Saya Untuk Meng Upload Artikelnya Tinggal Di Ini Surat KICT Ini Saya Anggap Sebagai Contoh Artikel Ini Tinggal Di Dimasukkan Tinggal Di Drag Saja Tinggal Di Di Seperti Itu Kemudian Kalau Untuk Peserta Kalau Mungkin Masuk Di Tampilan Di Sini Mungkin Agak Bingung Tapi Ada Di Sini Di Librarinya Sini Ini Sudah Muncul Jadi Ini Di Sebelah Kanan Tampilan Ini Neogen RG Nah Ini Ada Climate Change Tergantung Misalnya Contoh Pak Bandar Sebagai User Itu Menginginkan Topik Apa yang Mencari Ya Itu Tinggal Masuk Di Sini Demikian Pak Bandar Oke Terima Kasih Terus Tadi Disini Ada Disebutkan Kalau Tidak Salah Tadi Keterkaitan Dengan Jurnal Yang Ada Di Geologi Ya 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 Kalau Tadi Ada Sekitar 13 Ya 13 Ya Benar Ya Nah Itu Jurnalnya Itu Sudah Internasional Atau Sudah Apa Namanya Publish Gitu Semuanya Ya Oke Ya Baik Pak Bandar Jadi Scientific Artikel Yang Saya Kumpulkan Disini Memang Tidak Hanya Internasional Jurnal Tapi Ada Rangnya Jadi Memang Rangnya Yang Sudah Terindeks Maksudnya Sudah Berreputasi Itu Jadi Semuanya Yang Saya Kumpulkan Di Terindeks Atau Berreputasi Kemudian Tadi Terkait 13 Jurnal Tersebut Itu Pihak Unsri Sudah Sudah Berlangganan Pak Jadi Untuk Ditampilan Ini Jadi Pihak Unsri Ini Maaf Tampilannya Nah Ini Ini Salah Satu Punyanya Unsri Perpustakaan Digitalnya Unsri Oke Karena Saya Bidangnya Di Ilmu Kebumian Jadi Disini Open Access Springer Art Sciences Nah Ini Kalau Saya Buka Sudah Saya Buka Nah Ini Jadi Ini Pak Jadi Ada 13 Jurnal Ini Sehingga Ini Bukan Saya Yang Mengerjakan Pak Ini Pihak Perpus Sebelumnya Sehingga Saya Ini Masukan Dari Mentor Jangan Mendownload Dari Jurnal Ini Karena Intinya Nanti Tidak Memperkaya Tapi Malah Ada Duplikasi Seperti Itu Sebenarnya Begini Apa Namanya Saya Tertarik Amat Sangat Tertarik Sekali Dengan Laporan Kamu Ini Bahwa Keterkaitan IT-nya Kayaknya Sangat Tinggi Ada Beberapa Peserta Yang Lain Melaksanakan Kegiatan Pelaporannya Menggunakan Sistem IT Atau Media Akan Tetapi Saya Tidak Tau Kenapa Sangat Tertarik Misalnya Saya Pengen Ikut Cerita Di Dalamnya Tapi Kan Saya Keterbatasan Usia Barangkali Atau Misalnya Penangkapan Ini Daya Serapnya Agak Low Sehingga Barangkali Begini Kalau Seadanya Nanti Di Next Time Saya Ada Misalnya Kendala Di Kantor Saya Apakah Anda Bersedia Atau Bagaimana Jadi Pada Dasarnya Bersedia Pak Karena Ini Saya Membuat Ini Mendevelop Ini Juga Bukan Hanya Untuk Saya Bukan Hanya Untuk Lingkup Unsri Ataupun Prodi Tapi Kalau Pak Bandar Dari Pihak Eksternal Yang Dalam Kasus Ini Dari Pihak Eksternal Saya Malah Sangat Terbuka Untuk Bersedia Membantu Pak Bandar Entah Itu Terkait Pekerjaan Atau Terkait Studinya Pak Bandar Kedepannya Gitu Pak Bandar Oke Sebenarnya Saya menguji Bapak Saja Menurut Saya Begini Apa Namanya Artinya Kedepannya Kayaknya Ada Tidak Hanya Di Laporan Ini Saja Bapak Buatkan Aplikasinya Tetapi Nanti Di masa Yang Datang Tetap Diimplementasikan Dan Bahkan Ditambah Kembali Fitur-fitur Yang Lemah Sehingga Nanti Kedepannya Fakultas Bapak Akan Kedepan Lebih Baik Seperti Saya Saya Nanti Mintakan Tenaganya Gitu Apa Namanya Disitu Tadi Ada Satu Hal Tadi Ada Member Disebutkan Member Ada Beberapa Member Tidak Hanya Mahasiswa Tidak Hanya Apa Namanya Dosen Yang Ikut Bergabung Tetapi Juga Kalau Tidak Salah Tadi Seperti Yang Saya Tanyakan Tadi Misalnya Saya Bisa Butuhkan Anda Bisa Seperti Itu Menurut Saya Adalah Orang Yang Tidak Pelit Ilmu Tidak Pelit Karya Sehingga Barangkali Nanti Itu Akan Menuntun Bapak Ke Jenjang Yang Lebih Tinggi Orang Akan Enak Berkoordinasi Dengan Anda Kalau Memang Anda Misalnya Mudah Orangnya Maksud Saya Begini Loyal Terhadap Siapa Saja Tidak Memandang Itu Pejabat Tidak Memandang Itu Mahasiswa Tidak Memandang Itu Di bawah Anda Atau Staff Anda Seperti Itu Mudah-mudahan Nanti Anda Kedepan Lebih Sukses Seperti Itu Terima kasih Ibu Aprilia Terima kasih Pak Bandar Terima kasih Pak Mentor Terima kasih Juga Steve Sudah Menjelaskan Secara Detil Dan Rinci Oh Ya Pak Bandar Ini Juga Satu Salah Satu Partnernya Willy Jadi Memang Teamwork Yang Bagus Pak Jadi Dari Oke Nanti Saya undang Ya Ini Pak Mentor Ya Ini Pak Mentor Kami Sudah Meminta Bantuan Kepada Dosen-dosen Muda Ini Tanpa Kami Melalui Mentor Masing-masing Karena Keterbatasan Waktu Dan Hasil Yang Mereka Sudah Berikan Bantukan Kepada Kami Juga Memberikan Haskan Cukup Memuaskan Ya Simpuk Bagus Tapi Itu Tadi Ya Pak Karena Orang-orang Lapangan Kerjanya Tidak Bisa Seperti Tertata Seperti Itu Ya Begitu Terima kasih Pak Mentor Untuk Kehadirannya Silahkan Steff Terima kasih Ibu Efri Lias Yang Sudah Memandu Seminar Saya Kali Ini Kemudian Pak Mentor Terima Kasih Sudah Mendukung Pak Sudah Menyempatkan Hadir Juga Dan Pak Bandar Termasuk Menguji Mengetes Serta Menanyakan Jadi Mengevaluasi Laporan Saya Juga Terima Kasih Atas Masukannya Kemudian Harapan Saya Memang Kedepannya Kegiat Platform Ini Dapat Berlanjut Saya Punya Target Saran Jadi Saya Akan Revenue Per Bulan Sekali Demikian Dari Saya Terkait Pemaparan Laporan Aktualisasi Esensi Manajemen Manajemen Referensi Berbasis Daring Demikian Terima kasih Selamat Sore Oke Bu Apriah Boleh Saya Sedikit Menambahkan Ini Sebenarnya Off the record Tidak Boleh Karena Ini Apa Namanya Live